Virgo, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Love Reading yang membahasakan kisah asmara persintaan kamu di periode bulan Mei tahun 2023. Seperti biasa, reading-an saya ini terbagi dua sesi. Akan saya mulai dari Virgo yang kapal berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Jodiac Virgo yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu ya, Jodiac Virgo, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, sebelum tentu bisa resonate bagi semua Jodiac Virgo yang ada di luar sana. So, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu untuk menanggapi serta menelah segala macam bentuk reading-an saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu ya, Virgo. Karena energi yang terbaca bisa jadi, sifatnya vice versa, bolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Terima kasih. Oke? Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu six of wands. Wow! Bagus sih ini ya. Flirting ya. Sukses juga bisa ya. Kita lihat dulu kebaran kartunya. Di sini ada kartu. Kenapa bisa sukses kek ya? Banyak mengundang perhatian dari orang ya. Ini ada dua baris ya guys ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Oke? Kamu sesuaikan sendiri energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya. Inisiatif sendiri ya guys ya. Oke? Oh, terpisah oleh jarak namun sama-sama saling merindukan satu sama lain. The devil ya di sini ya guys ya. Saling bergantung ya. Ada obsesi juga ya dari seseorang di sini ya. Oke? Ada obsesi. Ada kayak ya rasa cemburu, rasa cemas, rasa takut kehilangan pasangannya tersebut. Ini cintanya ini sukses kalau saya bilang ya. Cinta yang sukses ya. Ini energinya bagus ya. Orang yang ini six of wands ya. Energy. Leo ya. Untuk Jodiac Virgo yang berpasangan. Ini energi yang penuh dengan mencari perhatian ya. Kalau boleh saya bilang ya. Energi yang ibaratnya di bulan Mei ini sedang mencari-cari perhatian dari pasangannya tersebut. Ngerti kan guys kan? Karena merasa kesepian kayak jarang dibelai atau kayak gimana kan. Saya lihat memang ada katut three of wands ya. Hubungan ini agak sedikit renggang ya. Karena ini ada jarak yang memisahkan. Jarak yang memisahkan tersebut ya. Karena uang salah seorang di sini merantau ke tempat yang jauh untuk mengais rejeki guys. Sehingga pasangannya itu rindu. Takut kehilangan. Takut kalau pasangannya itu jatuh cinta kepada orang lain. Oke. Karena pasangannya itu begitu cinta, begitu kangen ya. Terhadap ya pacarnya yang sedang merantau di seberang sana. Sedangkan pacarnya yang satu ini orang yang ada di atas. Fokus terhadap materi dan keuangan. Sibuk cari duit ya. Untuk apa? Untuk kembali ya. Memberikan uang tersebut kepada orang yang ada di bawah ini. Membelikan sesuatu untuk orang yang ada di bawah ini juga. Saya lihat memang orang yang ada di atas ya. Dia sedang berada di tempat yang jauh. Sedang mencari duit. Dan Six of Pentacles uang itu kalau sudah dia dapat ya. Kalau sudah ada rejeki. Dia bakalan pulang. Six of Tiga Once ya. Dia bakalan pulang ya. Ke kampung halaman mencari pasangannya tersebut. Membuat pasangannya itu bahagia dengan uangnya tersebut. Makanya lebih cenderung kalau orang yang ada di atas ini kayak nggak punya waktu ya. Untuk terlalu banyak basa-basi ya. Terlalu banyak manja-manjaan. Melalui telepon kek. Whatsapp kek. Kepada orang yang ada di bawah ini. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini kan. Kayaknya The Devil ya. Ketakutan setengah mampu saya lihat. Oke. The Wheel of Fortune disini kan. Sampai dek-dekan gitu kan. Karena kian hari kian memikirin orang yang ada di atas kan. Ini kenapa ya. Saya ini tidak dihubungi. Apakah dia udah nggak cinta lagi kepada diri saya atau nggak. Saya masih mengharapkan diri dia. Saya tidak bisa hidup tanpa diri dia. Ada kata The Devil ya. Lebih baik saya mati aja lah ya. Kalau tidak ada dia. Kalau dia memutusin diri saya. Saya takut kenapa begitu lama ya. Dia tidak menghubungi diri saya orang yang ada di atas ini kan. Apakah dia udah melupakan saya. Dia sudah memiliki pasangan. Sudah memiliki orang baru atau tidak. Ini orang yang ada di bawah ini cemburuan banget loh. Kalau saya bilang ya. Oke. Tapi tidak sama sekali ya. Orang yang ada di atas ini mencintai orang yang ada di bawah. Dan tujuan dia mengais rejeki dan fokus terhadap pekerjaan dia. Karena karir dia hanya untuk demi orang yang ada di bawah ini guys. Tapi orang yang ada di bawah ini yang asik kayak sibuk cemburuan yang tidak menentu. Kayak cari perhatian ya. Saya lihat ya. Ribut-ribut gitu kan. Mencari kejelasan. Ada kata The Sun ya. Sayang. Kamu masih cinta enggak sih kepada saya. Kamu masih peduli enggak sih kepada saya. Atau jangan-jangan kamu sudah punya orang baru ya. Kenapa kamu tidak menghubungi saya. Kamu tidak WA saya. Begini. Begitu. Lama-lama jadi ilfi loh. Hati-hati ya. Kalau pasangan kita itu kayak begitu sama diri kita. Lama-lama kita ini bisa jadi jijik. Kalau saya ya. Menjalin hubungan dengan seseorang. Saya pernah di teror kayak gitu juga. Dikit-dikit di telepon. Kamu masih mencintai diri saya enggak. Kamu masih sayang enggak. Kepada diri saya. Ujung-ujungnya kuputusin beneran orang tersebut guys. Saya cerita dikit ya guys ya. Karena saya paling benci pasangan yang kayak gitu guys. Cari-cari perhatian gitu kan. Cinta yang sewajarnya ya. Jangan cinta yang terlalu kayak berlebihan gitu lah. Ini orang yang ada di bawah ini cintanya terlalu berlebihan. Sehingga bulan Mei ini ya. Dia sibuk cari perhatian kayak mewek-mewek ya. Ributin orang yang ada di atas ini. Saya lihat. Selalu mencari kesempatan supaya ya. Bisa mendapatkan perhatian dari orang yang ada di atas ini kan. Haus akan perhatian. Sedangkan untuk orang yang ada di atas. Mengejar six of ones. Mengejar kesuksesan di negeri seberang sana. Atau di luar kota. Merantau di tempat yang jauh. Sedang mengais rejeki. Ingin mencari kesuksesan ya. Six of ones ya. Oke. Tujuannya itu supaya dia bisa pulang. Mempersembahkan kesuksesannya tersebut kepada orang yang ada di bawah ini. Cinta dua-duanya cinta saya lihat. Tapi cinta orang yang ada di atas ini cinta yang wajar. Kalau cinta orang yang ada di bawah ini itu di luar kewajaran. Kalau saya bilang ya. Sudah muncul kartu setan. Kayak kesetanan gitu ya. Kita lihat saran dan pesan di sini. Kalau secara keseluruhan sih bagus si energinya ya. Sekreng ya. Saya lupa menyebutkan jodianya. Orang yang ada di atas datang dari Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Ada jodian Capricorn, Aries, ada Taurus. Orang yang ada di bawah ada Sagittarius, Pisces, ada jodian Leo, ada jodian Capricorn. Tapi jangan tergantung kepada jodian ya guys ya. Karena jodian itu bisa jadi energi doang ya. Hanya sebatas energi aja ya. Lagi pula satu orang manusia bisa memiliki lebih dari satu jodian. Ngerti kan? Oke. Strength ini adalah jodian Leo. Saran pesan untuk hubungan ini ya. Hubungan ini masih worth it untuk dipertahankan ya guys ya. Oke. Strength ya. Untuk orang yang ada di atas. Ya. Kamu disuruh. Kalau orang yang ada di bawah ini mencarik-carik perhatian kepada diri kamu kan. Tandanya dia sedang butuh dimanja, sedang butuh dibelai gitu kan. Sedang butuh dibuat tenang gitu kan. Ya tenangin dia. Buatlah dia yakin kayak gitu. Ya. Kepada diri kamu. Kalau kamu itu masih mencintai diri dia. Jangan asyik kerja-kerja terus aja kan. Sampai melupakan ya. Hubungan bersama dengan orang yang ada di bawah ini ya. Oke. Dan sementara untuk orang yang ada di bawah ya. Kamu disuruh sabar dong ya. Strength ya. Banyak-banyak bersabar deh. Berpikiran yang positif ya. Kendalikan ya. Emosi kamu yang meledak-ledak tersebut ya. Rasa cemburu kamu. Atau negatif tingging kamu yang meledak-ledak tersebut. Sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam hubungan ini. Hubungan ini fondasinya masih kuat. Jangan merusak hubungan ini. Karena kecemburuan. Yang kelewatan batas. Hingga pada akhirnya hubungan ini jadi beracun dan rusak ya guys ya. Oke. Dan kita lihat ya. Ini reading-an untuk jodiac Virgo yang couple. Sekarang kita masuk ke jodiac Virgo yang single. Begini ya jodiac Virgo. Sengaja saya tidak taruh handstand di reading-an saya ini. Karena saya ingin ya. Kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian couple. Barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau kamu ingin skip video reading-an saya ini. Karena ngotot kek. Kekekek. Ya. Ya udah. Skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa ya guys ya. Lagi pula time stamp itu hanya akan saya taruh di T-card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti ya. Bagaimana kisah perjalanan asmara percintaan jodiac Virgo yang single di periode bulan Mei tahun 2023. Terima kasih. Di sini ada kartu Seven of Cups. Banyak pilihan ya guys ya. Kamu banyak didekatin oleh lawan jenis ya. Lihat jodiac Virgo ya. Bulan Mei ini adalah bulan di mana kamu itu laku bagaikan kacang goreng ya guys ya. Ada kartu Nine of Wands ya. Sampai membuat kamu ini insecure ya. Tidak berani keluar rumah. Begitu keluar rumah pasti ada aja lawan jenis yang ingin mengajak diri kamu ini kenalan ya guys. Sampai kamu ketakutan ya. Ini orang mau apa kayak gitu ya. Ada kartu The Moon ya. Karena ibaratnya kayak seseorang yang terlalu banyak orang yang terlalu banyak lawan jenis yang kejar-kejar kan. Membuat diri kita ini jadi merasa kayak nggak nyaman kan guys kan. Ada kartu Five of Wands di sini ya. Ada kartu The Hermit ya. Sepertinya saya lihat di sini ada seseorang yang kamu udah gebetin ya. Oke. Ada seseorang yang sudah kamu gebetin. Kamu suka dengan seseorang. Tapi ya. Masih banyak lawan jenis yang datang mendekati diri kamu juga. Padahal mereka udah tahu kak. Hati kamu itu kan udah suka kepada seseorang. Udah ngegebetin seseorang. Saya lihat. Oke. Atau bisa jadi dari sekian banyak orang ABCD gitu kan guys kan. Yang datang mendekati kamu di periode bulan Mei ini ya. Di dalam tujuh orang contohnya ya. Ada satu orang yang kamu benar-benar serius mencintai diri dia guys. Ngerti kan? Tapi kamu tidak yakin apakah dia itu bisa mencintai diri kamu atau tidak. Kamu tidak yakin ya apakah dia itu bisa serius kepada diri kamu atau tidak. Kayak gitu. Kamu ingin berkomitmen serius dengan salah satu dari banyaknya lawan jenis yang sedang mendekati diri kamu. Oke. Ada salah seorang yang sudah kamu pilih. Dan orang lain juga tahu tapi udah tahu ya masih kayak ngotot ya. Masih ngegas terus ya. Mendekatin diri kamu terus ya guys ya. Sehingga beberapa orang dari jodhia Virgo ini merasa risih ya. Kepada banyaknya lawan jenis tersebut. Padahal udah tahu di Empress ya. Hati kamu ini udah suka kepada seseorang ya. Udah jatuh cinta kepada seseorang kan. Oke. Dalam proses PDKT dengan si Doi tersebut ya. Tapi orang-orang itu nggak mau tahu. Padahal ngegas memperebutkan diri kamu terus. Sehingga hal seperti ini membuat diri kamu ini jadi insecure ya guys ya. Hermit Moon. Ada kartu Nine of Wands ya. Ini kartu insecure. Atau merasa tidak nyaman ya. Jadi merasa risih kamu kepada orang-orang itu saya lihat. Padahal udah ada satu target yang kamu tuju saya bilang ya. Di sini ya. Atau beberapa orang dari jodhia Virgo ya. Saya lihat di sini hanya fokus terhadap diri kamu sendiri ya. Oke. Fokus terhadap materi dan finansial kamu sendiri. Fokus kepada kesuksesan kamu sendiri. Gimana caranya memperbaiki hidup kamu. Supaya hidup kamu ini bisa lebih sukses. Bisa mendapatkan income tambahan fokus terhadap kemakmuran hidup kamu sendiri. Eh tau-taunya diganggu oleh segudang ya. Atau seabrek ya. Lawan jenis yang datang mendekati diri kamu. Sehingga jodhia Virgo. Kamu ini menjadi risih kepada orang-orang tersebut. Saya lihat. Ini orang maunya apa. Ngedeketin saya. Bahkan orang-orang yang ngedeketin diri kamu ya. Mereka ada yang masih single. Yang masih sembirian. Ada yang duda. Ada yang janda. Ada juga yang sudah masih dalam penikahan ya. Sudah punya istri. Sudah punya pasangan sah lagi. Tapi masih nekat. Ngedeketin diri kamu juga. Ya kalau keadaannya udah kayak gini ya. Ya pasti kita bisa merasa insecure ya. Saya juga bisa mengerti perasaan kamu juga ya. Virgo ya. Kalau seandainya saya berada di posisi kamu ya. Saya pasti akan merasa insecure juga. Saya lihat kamu asyik menutup pintu ya. Menghindari orang tersebut ya. Ada katu demun ya. Kamu menghindari orang tersebut ya. Kamu tolak ya. Si orang tersebut. Bahkan beberapa orang nekat loh. Sampai mencari segala macam cara. Untuk supaya bisa ngedeketin kamu. Di bulan April ini. Lebih dari satu lawan jenis. Saya lihat ya. Berusaha ngedeketin diri kamu tersebut. Untuk mendapatkan cinta kamu. Padahal udah tau mereka itu sudah punya pasangan ya. Ada yang sudah punya pasangan. Sedangkan yang masih jomblo. Mungkin aja hati kamu tidak ngeklik kepada orang tersebut ya. Udah tau ditolak. Tapi masih nekat lagi. Ngedeketin diri kamu. Saya lihat ya. Udah tau ya. Beberapa orang dari jadi Virgo. Hanya fokus kepada materi dan keuangan. Mungkin aja sudah ada seseorang yang kamu fokuskan. Tapi masih nekat ngedeketin diri kamu lagi. Saya lihat. Gimana kamu ini nggak risih ya. Saya lihat ya. Dan ujung-ujungnya. Ada katu The Hermit ya. Takutnya kamu bersembunyi ya. Mencari tempat persembunyian ya. Atau langsung menolak mereka. Dan langsung mengatakan kepada mereka. Tolong jangan ganggu saya lagi. Saya hanya ingin sendirian aja ya. Saya udah ada seseorang yang saya cintai. Kayak gitu ya. Ini beberapa Jodiac Virgo ada katu The Moon ya. Sampai kamu itu ketakutan loh. Saya lihat ya. Sampai kamu ketakutan ya. Oke. Ini orang maunya apa kan. Karena four of ones ya. Dari orang-orang tersebut. Ada yang sudah punya istri. Ada yang sudah berumah tangga lagi. Tapi masih nekat. Ngedeketin diri kamu. Padahal kamu udah asik sendiri kan. Kamu sedang kayak dalam fase ya. Memperjuangkan hidup kamu sendiri ya guys ya. Oke. Tidak terfokus pada masalah percintaan. Tidak bisa buka hati kepada siapapun ya. Kemakmuran kamu yang sedang kamu fokuskan. Beberapa Jodiac Virgo mungkin. Kamu sedang fokuskan diri kamu kepada seseorang. Tapi masih nekat. Didekatin oleh orang-orang lagi. Saya lihat. Orang-orang yang ngedeketin diri kamu ya. Kayaknya udah bermuka tembok ya. Saya lihat ya di sini ya. Kayak orang yang sudah tidak tahu malu lagi. Saya lihat. Oke. Bahkan beberapa orang udah terang-terangan ditolak oleh diri kamu. Tapi masih berusaha ya. Maksain untuk deketin kamu lagi. Saya lihat. Sampai kamu berusaha mencari cara ya. Gimana supaya bisa menyingkirkan orang tersebut ya. Oke. Tapi di sini kalau saya lihat ya. Jodiac Virgo yang single ya. Ada seseorang yang benar-benar kamu gebetin ya guys ya. Ada seseorang yang kamu benar-benar naksir. Dan kamu fokus kepada orang tersebut. Dan kamu sedang mencari cara. Gimana caranya ya. Supaya hubungan kamu dengan orang itu ya. Jangan sampai diganggu oleh banyaknya lawan jenis yang datang ingin mendekati diri kamu. Kayak gitu lah ya. Jadi enter koneksi di sini ada jodiac Scorpio. Ada Sagittarius. Taurus, Libra, ada Pisces, ada Aries, Virgo lagi. Energy kamu sendiri ya. Dan beberapa orang dari jodiac Virgo ini sampai ya. Ngumpet ya. Bersembunyi ya. Agak jangan kelihatan. Jangan sampai ditemukan oleh mereka ya. Kalau ditemukan langsung diserbu ya kamu tersebut ya. Kayak selebritis ya kamu ini ya guys. Oke. Di sini ada kartu The Fool lah ya. Oke. The Fool ini kan. Ini adalah Aquarius dan Gemini ya. Ibaratnya ya. Kamu disuruh jangan terlalu naif ya. Jadi orang ya. Jangan terlalu lurus juga menjadi orang kan guys kan. Kalau memang ada seseorang yang sudah kamu fokuskan. Tapi orang itu masih belum bisa memberikan kejelasan kepada diri kamu. Ya deketinlah orang lain terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Dan The Fool di sini juga simbol dari kebebasan ya. Ya kalau mereka sudah terlalu mengganggu diri kamu ya. Sudah kayak terlalu membuat diri kamu ini risih. Ya udah kamu disuruh bebaskanlah diri kamu dari mereka. Dengan segala macam cara. Ya. Jangan biarkan hidup kamu ini diganggu oleh lawan jenis ya. Yang ibaratnya kayak nekat kan. Sampai gak ada rasa malunya lagi kan. Berusaha kejar-kejar kamu terus kan. Udah tau ya. Kamu ini butuh sendiri kan. Ada orang yang sudah kamu naksirin gitu kan. Tapi masih kayak gak tau malu gitu kan guys kan. Lebih baik kamu disuruh ya. Bebaskan diri kamu dari mereka kek. Atau ya. Langsung putus komunikasi dengan mereka ya. Jangan memiliki hubungan apa-apa lagi dengan mereka. Supaya tidak ada celah lagi bagi mereka. Untuk berusaha mendekatin diri kamu. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kepada kamu jadi ya Virgo ya. Berhubung karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple. Dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan. Personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan kalau reading yang saya ini. Bisa resonate sepenuhnya ya. Bagi diri kamu ya jadi Virgo. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang. Lakukan aja personal reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebacal. Langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali jadi ya Virgo. Di luar sana dengan energi masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Virgo-nya kamu. Jangan keburu kamu bawa baperan terlebih dahulu ya Virgo. Oke. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-nya saya ini. Dan undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.